Ulama itu terbagi dua Ulama dunia, ulama akhirat Orang salah faham Ulama dunia yang kere-kere gitu Enggak, gak ada kaitannya Nabi Sulaiman kaya tuh, Nabi Allah, Nabi akhirat itu Ini urusannya Ruf Ulama dunia yang di kolbunya ada dunia Boleh di tangannya ada dunia Di rumahnya ada dunia Tapi jangan pernah masuk ke dalam kolbunya Itu yang penting Orang miskin bisa lebih cinta dunia Daripada orang kaya Coba aja cek, Bapak tadi ingatnya apa? Ingat Allah apa ingat memakan? Serapan pagi Udah lapar, gak ingat Allah Sholat lagi Kayak gitu mau masuk surga, pakai sholat Saya gak yakin untuk masuk surga pakai sholat Sholatnya sembari membayangkan Selain Allah Jadi kita ini Pencitraan depan Allah, tapi Allah gak melihat pencitraan zahir Allah melihat batinnya Ya Ulama akhirat Itu ulama yang kenal Allah Jadi wali-wali Allah itu Walaupun zahirnya gak bisa baca kitab beginian Dia bisa baca kitab kolbu Ulama akhirat itu Boleh kaya, boleh miskin Gak ada urusan Yang penting kolbunya sama Allah Kolbunya bersama Bersama Allah Daripada udah miskin Kolbunya bersama dunia Mending kaya kolbunya bersama yang maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi boleh gak kiai punya rumah banyak? Kok boleh? Yang penting kolbunya bersama Allah Boleh gak kiai mobilnya banyak? Gak apa-apa Usahanya banyak Boleh Yang penting kolbunya bersama